1 Desember diperingati sebagai hari AIDS dunia. Salah satu rumah sederhana di Laweyan Solo, Jawa Tengah jadikan rumah singgah bagi anak-anak korban HIV AIDS. Dan para relawan ini pun berharap agar masyarakat dapat menerima kehadiran anak-anak ini dengan terbuka. Inilah rumah lentera yang terletak di kelurahan bumi Laweyan Solo. Merupakan rumah singgah bagi anak-anak yang ditinggal orang tuanya karena HIV AIDS. Mereka harus melawan virus mematikan itu sejak dikandungan karena bocah-bocah ini juga telah tertular HIV AIDS. Para relawan mengambil anak-anak ini karena pihak keluarga yang menolak merawatnya. Timbul dari rasa kepedulian kami pada anak-anak, terutama mereka yang hidup dengan HIV AIDS. Khususnya mereka yang sudah yatim-yatu. Dan lebih-lebih mereka tidak diinginkan dikeluarganya. Para relawan berharap agar masyarakat tidak menolak keberadaan anak-anak ini. Karena hak-hak mereka juga sama. Mereka punya hak bermain, anak-anak cuma hak untuk hidup, untuk sekolah, untuk kesehatan. Mereka punya hak semua. Kami merjuangkan hak mereka. Sudah dua tahun rumah singgah ini berdiri. Kesetaraan hak hidup telah mendorong para relawan untuk terus peduli terhadap anak-anak korban HIV AIDS. Awalnya, dana yang digunakan untuk mendanai berasal dari dana pribadi. Namun kini sumbangan terus mengalir dari berbagai kalangan hingga pemerintah kota Solo dan pemerintah provinsi Jawa Tengah. Kornyawan Arief melaporkan untuk NET.